Glory Glory GCMU Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan. Kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Tiga pemain MU ini terpaksa hengkang karena Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bergabung ke Manchester United musim Panos 2021. Setelah memutuskan hubungan dengan Juventus, pemain berusia 36 tahun itu tampil luar biasa sejauh ini dengan mencetak 13 gol dan 2 asis dari 18 pertandingan. Tetapi kehadiran Ronaldo telah memberikan efek buruk setidaknya kepada tiga pemain MU. Edinson Cavani, Anthony Martial, dan Bruno Fernandes dikabarkan. Merasa situasi saat ini di Manchester United atau MU telah membuat frustasi. Karenanya, Cavani maupun Martial ingin meninggalkan United pada Jadwari atau akhir musim nanti. Tentu saja ada rasa frustasi di sekitar MU karena penampilan mereka musim ini kurang bersinat. Jika semua situasinya berjalan lancar, maka ini mungkin tidak menjadi masalah seperti yang dilaporkan saat ini. Dampak langsung itu salah satunya dirasakan Edinson Cavani. Cavani harus merelakan nomor bajunya, yakni tujuh, diberikan kepada Ronaldo. Tanya itu, penyerang asal Uruguay yang baru menandatangan di kontrak baru. Dengan Manchester United pada musim panas ini juga kehilangan posisinya di starting 11. Kehadiran Cristiano Ronaldo membuat musim kedua Cavani bersama Manchester United belum sesuai rencana. Pemain berusia 34 tahun itu sedang dirayu Barcelona dan bisa tergoda untuk pindah ke Camp Nou. Kehadiran Ronaldo juga berdampak pada Marcus Rashford. Striker timnas Inggris ini melewatkan awal musim setelah operasi bahu. Namun Rashford telah berjuang untuk memulai kemitraan dengan Ronaldo di lini depan. Sejauh ini performa pemain berusia 24 tahun itu belum maksimal, dengan baru mencetak 3 gol di semua kompetisi. Selain Cavani dan Rashford, Anthony Martial juga merasakan efek buruk dari kedatangan Ronaldo. Pemenang Balodor 5 kali itu kini kehilangan posisinya di starting 11. Martial baru tampil dalam pertandingan sejauh musim ini. Penampilannya itu lebih banyak datang dari bangku cadangan. Dengan demikian, Ronaldo bisa memaksa ketiga pemain ini meninggalkan M.U. pada musim depan. Ronaldo mungkin masih luar biasa saat ini, tapi Rashford dan Greenwood masih bisa menjadi bintang United di masa depan. Dan rugby harus memprioritaskan kebahagiaan mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap di klub. Bintang Portugal itu pantas menjadi pemain utama untuk saat ini, tetapi pengaruhnya tidak akan bertahan selamanya. Ronaldo tidak diragukan lagi salah satu pencetak gol terbesar sepanjang masa, dengan 800 gol karir atas namanya, serta menjadi pencetak gol internasional dan Liga Champions. Namun tidak ada tim yang hanya bisa ditentukan satu orang. Dan beran Ronaldo membuat sejumlah bintang di klub, seperti Marcus Rashford, Masun Greenwood dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Keajaibannya telah memudar sekarang karena musim mendekati tahap pertengahan. Saat mendekati jendela transfer Januari, Desas-Desus secara alami mulai meningkat dan laporan di Spanyol pendunjukan bahwa Barcelona sangat tertarik untuk mengontrak Rashford untuk pengganti cepat Sergio Aguero. Munda Deportivo telah mengklaim penyerang itu ada di radar Barcelona, karena mereka ingin menandatangani pengganti Aguero. Dan laporan yang sama menunjukkan bahwa kepindahan itu mungkin terjadi pada Juni 2021. Mereka melaporkan bahwa Rashford sebenarnya setuju untuk bergabung dengan Barcelona pada 2018, dan Rashford tidak sendirian dikaitkan dengan kepindahan, karena ada pemain lain yang mengalami situasi serupa. El Nacional telah mengklaim bahwa Greenwood sedang mencari jalan keluar di United karena semakin frustasi bahwa Ronaldo bermain tidak peduli seberapa baik kinerjanya. Sekian dulu berita dari kami, jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa.